Tim Kuasa Hukum Terdakwa Johanes Retop dan Silvi Herawati hadirkan mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Kantor Perwakilan Provinsi Papua, Dr. Kuku Prionggo sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara untuk mendengar pendapatnya dalam bersidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jaipura, Kota Jaipura, Papua. Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Papua, Dr. Kuku Prionggo mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Kabupaten Mimika sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak didapati adanya penyimpangan atau perbuatan yang melawan hukum. Jalan dengan aturan pelaksanaan keunangan konsistensial yang diberikan oleh Undang Mimika kepada BPK. Karena itu tadi bahwa sepanjang bahwa penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak lain untuk dan atasnya mendidikan di tempat yang sama Ahli Keselamatan Penerbangan Eko Vipianto menjelaskan beberapa bukti dari prosedur yang sudah ditempu dalam proses pengadaan pesawat dan helikopter Pemkap Mimika ini. Saya enggak nampak korelasinya tentang itu. Dalam kasus ini, apa maksudnya? Pasukan kasus ini terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Apa yang dilakukan di luar pertanyaan kalau kasus ini sudah sesuai prosedur atau tidak? Kalau menurut pendapat saya, prosedur sudah ditempu, betul. Betul prosedurnya. Prosedurnya yang saya sampaikan. Sudah ditempu, apa buktinya? Pesawat ini sudah masuk kok. Kalau enggak mematuhi prosedurnya, itu enggak mungkin bisa matuk pesawat itu. Sementara itu, juru bicara tim Kosa Hukum JR dan SH, Iwan Yode, mengatakan keterangan ahli penerbangan soal prooperasi terkait bagaimana kesulitan dan rumitnya memasukkan pesawat terbang, menandakan proses pengadaan pesawat dan helikopter mirip Pemkap Mimika tidaklah mudah dan cukup memakan biaya yang besar. Dengan dia soal prooperasi dan bagaimana kesulitan rumitnya bagaimana kita mau memasukkan pesawat, itu menggambarkan bahwa proses pengadaan memang tidak mudah. Proses pembelian pesawat, kenapa harus berikan lewat suatu? Kenapa harus ada kerjasama KSO dengan operator penerbangan? Kenapa kemudian harus dianggarkan prooperasi? Kenapa? Karena memang... Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.